Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya Kembali lagi di channel saya tentunya Rumpeng Auto Channel seputar otomotif Nah ini pagi-pagi ini Ya gerimis-gerimis ini Lumayan nih Gak panas seperti biasanya ya Gerimis-gerimis saya baru sampai Di lokasi lelang Ya update-update sedikit harga ya Saya sambil lah sambil nyariin mobil Pesanan ya kan nanti sedikit-sedikit aja Gak apa-apa ya yang penting saya kasih Informasinya buat kalian Oke langsung saja kita masuk ya Langsung saja ini untuk lot yang pertama Ada Honda ARV tipe E CVT Tahun 2019 ya Ini dijual di lelang Di harga Rp 207 juta ini Open bitnya Rp 207 juta Cokok penghemat Karena ini yang barunya ini harganya Sekitar hampir Rp 350 juta ini Ini kondisinya Masih bagus kilometernya Rp 12.000 Pajaknya pun jalan sampai bulan September Ya insya Allah tidak ada PR ini Tinggal pakai aja Berikutnya masih dari keluarga Honda Ada Honda Biot dengan kap mesin penyok Dan melet-melaret ya Ini Honda Biot tahun 2019 Tipe E manual ini Kilometernya Rp 16.000 Dilelang dengan harga Rp 86 juta Ini harga barunya Masih sekitar Rp 160 jutaan mungkin Ini kemarin kena itu Di angka Rp 115.500 juta Ini dilelang Terus ini mesinnya 4 silinder ya 1200 cc Ivy Tech Mobil ini Termasuk dalam jajaran LCGC Kalau yang tipe E sama tipe S Yang bio ya Kalau tipe RS ini sudah tidak LCGC Jadi yang tipe E ini Pajaknya ya lumayan murah lah Karena masih dalam jajaran LCGC Dan karena ini dimasukkan ke dalam LCGC Tentunya konsumsi bahan bakarnya ya irit ya Mobil ini Untuk pajaknya jalan ya Sampai bulan 11 itu Bulan apa? Bulan November ya November ya Ini ban serepnya gak ada ya Ban serep gak ada Di load berikutnya ada dari Toyota Toyota Agya tahun 2019 Manual Agya TRDS ya Ini sebenarnya tipe Negi Cuman kalau Agya itu TRDS Kalau Yaris TRD Sportivo Yang lainnya dari Toyota itu TRD aja Itu tambahannya plus gitu loh Ini kilometernya Mobil ini 14.000 ini Dilelang di harga 92 juta Dan kena di harga 96 jutaan ini Kalau gak salah Pajaknya sampai bulan ini ya Bulan Agustus ini ya Pajaknya Tapi insya Allah kondisinya masih bagus Manual book ada Service record ini mobilnya Masih bagus juga Terus ada Toyota Kalia Tipe E tahun 2019 Manual ya Kilometer masih 12.000 Dilelang dengan harga 85 juta Dan Kenanya sekitar 91 jutaan ini Pajaknya masih jalan sampai Februari 2021 Terus ini ada Suzuki Karimun Wagon ya Tahun 2014 Manual Kilometer 44.000 Ini dilelang di harga 44 jutaan Dan kenanya kayaknya 64.500.000 ini Ini juga ada dari Mitsubishi L300 L Sapek dilelang dengan harga 132.500.000 Ini L Sapek tahun 2019 ya Kilometernya baru 12.000 Dan pajaknya jalan sampai bulan 11 tahun ini ya Terus ini ada Toyota Sienta Tipe G tahun 2017 Kilometernya 25.000 Ini Gak laku-laku ini Dilelang di harga 99 jutaan saja ini Ini kayaknya bekas banjir ini Nah ini contoh mobil juta umat ya Toyota Avanza ya Tipe G ya Dilelang dengan harga 102 juta Mobil ini Kilometernya 88.000 Cukup lumayan kalau buat Avanza ya Tapi ini Avanza 2015 Tipe G ya Mesinnya masih VVTi ya Yang lama ya Sekarang kan sudah dual VVTi Ini pajaknya juga jalan Sampai bulan 6 2021 Ini banyak Masih bagus Kebetulan ini warna hitam ya Untuk Avanza tipe G warna hitam itu Mobil yang paling laku ya Dari beberapa varian Avanza Dan warna itu Ini yang paling favorit ini Dan Avanza itu ya Mobil juta umat ya Tahu sendiri ya Sparepatnya gampang Mobilnya bandel ya kan Berarti enak buat diajak kerja Makanya jarang dapat Avanza Kilometernya rendah Rata-rata kan tinggi-tinggi itu kan Tapi ini lumayan Ini sudah service record juga Ini ada mobil operasional Ini cocok buat kerja Ini direlang dengan harga 50 juta Ini DH2 Grand Max Blind Fund ya Tahun 2015 Kilometer 150 ribu ya Nama aja mobil operasional ya Agak tinggi Cuma daripada Barunya mungkin Hampir 3 kali lipatnya Ini harganya Nah ini Cocok untuk kalian yang Domisi linknya Di plat DA DA itu mana ya Kalimantan Selatan ya Apa Daerah situlah ya Di Tepatnya saya gak tahu ya kan Tepatnya gak tahu Mungkin Daerah situnan lah ya kan Lumayan ini pajaknya jalan Ini ada Karimun Generasi pertama ya Suzuki Karimun Generasi pertama Dilelang dengan Rekat 25 juta saja Kenapa? Karena platnya jauh ini D D itu Seherah mana ya Sulawesi ya Kayaknya ya Lebih jauh dari tadi Yang tadi ya Tuh banyak juga Kempes Ini padahal Mobil enak loh Karimun generasi pertama itu Mobil yang enak Laku ini disini Biasanya Cuma platnya jauh Pajaknya juga telat lama Wah gak laku ini Gak laku lah Paling ini Saya yakin pasti gak laku ini Kalau Dibeli orang Sulawesi pun Kan ya jauh juga ya Ngirimnya udah jelas pasti 5 juta sendiri Buat ngirim Paling gak Kesana Ya Gini ya Kondisinya Paling ini nanti 5 juta ya Baru laku 5 juta Atau 15 juta Ya mungkin lah Masih ya kan Coba kita lihat nanti ya Laku gak Lanjut Masih ada Mobil Nissan X-Trail ya Tahun 2012 Ini paleknya sudah ganteng ya Mobil ini ganteng Gagah Nyaman ya kan Ini jelalang dengan harga 98 juta Ini Kayaknya tipenya ST ya Ini belum Gales pintunya Ya ini tipenya ST Joknya belum kulit ya Tapi ini tahunnya Lumayan muda 2012 ya Tuh Joknya belum kulit Tuh Transmisinya manual Tapi masih ya kan Tipe ST Ini kilometernya juga Sudah tinggi ya 153 ribu Dan Ini apa Paceknya juga telat ya Paceknya telat Tahun 2019 Ini belakangnya juga Dan Nissan X-Trail juga Tapi ini tipe Tipenya lebih tinggi Kayaknya ini Ini jelalang dengan harga 68 juta Lebih murah Tapi ini kan Tahun 2008 Ini lebih tua Tuhan Kales ya Pintunya sudah Kales Paling joknya sudah Sudah kulit Nah itu joknya Sudah kulit Transmisinya Matic Nah cuman itu Joknya yang pengemudi Itu ya Butuh di retrim Ya kulitnya Ya joknya kulit Ini Tipe X-T Ya Seperti ini ya X-Trail ya Kurang laku Mobilnya Padal gagah Nah ini dari Suzuki Ada Suzuki S-X4 S-Cross Apa ini Suzuki S-X4 Suzuki S-Cross Ya lah Itulah pokoknya Ini tahun 2016 Manual ya Dilelang dengan harga 85 juta Ini kuncinya pun Sudah Kales Seperti ini Dalamannya Joknya sudah Retriman ya Nggak perlu lagi Ngejokin tuh Nah tapi itu Apa kulit-kulit Disetir itu Sudah pada Mengelupas ya Sudah pada Mengelupas Tapi ini datanya Kilometer baru 2000 Berapa ya Lupa saya Kayaknya baru 2000 Berapa Datanya Kilometernya Terus Ini Pajaknya Iya yang telat Pajaknya ini Pajaknya tahun 2018 Belat Enam ini Nah itu S-X4 S-Cross Nah seperti ini Penampakannya Cukup lumayan juga Ini Kalau dipakai Sendiri Kalau dijual Lagi ya Emang agak Kurang laku Si mobil ini Ini Itu Ban jarabnya Masih ada Dan Toll kitnya Masih ada Rapi Ya kan Ini Salonin aja Sudah Kempling lagi Ini mobil Terus ini ada Honda All New Brio 100e CVT 2019 Placet Ya CZ Itu Mana C Ames Garut Sumedang Kuman Daerah Situ Jawa Barat Ini Dirilang Dengan Harga 125 Juta Ini Harga Barunya Itu Sekitar Berapa Ya Diler Jawa Tengah C Itu Beda Beda Loh Presidenya Ada 174 Ada 189 300 300.000 Mulahan Ada Jadi Saya Juga Bingung Ini Kalau Mobil Baru Yaudahlah Channel Saya Kan Rumbeng Auto Bahas Mobil Rumbeng Jadi Mungkin Ini Harga Bekas Barunya 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 Bisa Naik Bisa Turun Tergantung Yang Jual Tergantung Yang Jual Tergantung Rezeki Juga Itu Kan Suka Suka Yang Jual Terus Tergantung Kondisi Unit Belum Tentu Kadang Mobil Lebih Lebih Murah Kadang Mobil Lebih Kurang Lebih Lebih Lak Mahal Ya Namanya Mobil Bekas Terisi Harga Juga Tetap Naik Turun Agak Jauh Ada Yang Tinggi Ada Dari Dari Harga Tawar Lelang Harga Dasarnya Lumayan Juga Ini Karena Kilometer Masih 12.000 Dan Insya Allah Kalau Honda Itu Biasanya Service Gratis Sampai 50.000 Berarti Ini Masih Sisa 4x Service Gratis Biasanya Enaknya Honda Itu Gak Usah Ini Gak Usah Pakai Manual Book Itu Saya Pernah Itu Bisa Jadi Gak Usah Pakai Ini Buku Service Itu Bisa Tinggal Datang Aja Itu Pun Dealer Yang Berbeda Beda Itu Kan Tetap Bisa Dan Itu Kadang Bisa Klaim Untuk Selain Service Tapi Pakai Klaim Service Itu Bisa Itu Saya Kemarin Seperti Itu Ternyata Kok Bisa Enak Ini Kadang Ya Mohon Maaf Katanya Ada Di Merk Sebelah Ada Yang Harus Ada Buku Service Kalau Gak Ada Gak Bisa Waduh Kalau Kita Beli Bekas Gini Belum Tentu Mobil Masih Garansi Masih Service Resmi Cuma Kalau Bukunya Gak Ada Terakhir Gimana Gak Bisa Gak Ada Ini Insya Mobilnya Bagus Gak Bekas Banjir Gak Bekas Tabrak Tinggal Pakai Ini Pajak Jalan Juga Nah Ya Mungkin Apa Ya Ini Gambaran Sedikit Sedikit Aja Ya Karena Saya Juga Nyambi Nyambi Nyarikan Mobil Jadi Saya Harus Fokus Juga Ngecek Saya Kan Fokus Nya Buat Nyari Yang Terbaik Ya Terbaik Di Lelang Lah Ya Kan Intinya Ya Tetap Ada Mobil Bekas Kekurangannya Apalagi Mobil Murah Ya Kalau Cari Murah Kok Cari Yang Bagus Ya Gak Masalah Juga Cari Murah Yang Bagus Yang Penting Cari Murah Tapi Ya Apa Tetap Barus Ini Ya Kalau Murah Itu Harus Siap Konsekuensinya Biasanya Ada PR-PR Walaupun Dikit lah Tetap Ada lah Biasanya Intinya Yang penting PR-nya itu Masih worth Masih 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 Cukup Lumayan Kalau Apa Dibandingkan Sama Harga Pasarnya Masih bisa Menghemat Dana Itu kan Ya Gak Masalah Itu Kembali Keselera Kalian Masing-masing Ya Saya Hanya Membantu Memberikan Informasi Saja Sapa Tahu Informasi Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Video Saya Bisa Menjadi Referensi Menjadi Pandangan Bagi Kalian Yang Sedang Mencari Mobil Atau Mungkin Sebagai Pengetahuan Mengenai Harga Harga Mobil Yang Ada Di Pasaran Sekarang Ya Kan Intinya Semua Kalau Di Apa Di Lelan Emang Gak Ada Ini Gak Ada Harga Pastinya Ya Semua Kembali Kerejeki Ya Kan Ya Yang Pentingkan Kita Video Dari Saya Semoga Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Jika Kalian Ingin Mengikuti Perkembangan Harga Pasar Mobil Di Lelang Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh